Ceritakan kepada kami Amal perbuatanmu yang paling Anda sukai dan Anda Andalkan, apa yang Anda Andalkan dari amal-amal soleh Yang jadikan Ngerjakan Lalu, Abdullah bin Salam menjawab Sebetulnya Amal saya itu biasa-biasa Amalanku telomah Gitu ya Tidak ada yang spesial Yaitu Abdullah bin Salam Tapi yang paling Saya andalkan dan yang paling Aku harapkan Dari amal-amal itu Ialah selamatnya hati saya Dan saya meninggalkan Hal yang tidak bermanfaat Bagi saya Jadi jaga hati Dan meninggalkan hal yang Tidak bermanfaat, lalu tinggalnya hal yang Bermanfaat, berarti yang lain apa? Hal yang bermanfaat Jadi fokus Konsentrasinya, ya obo D.E. Abdullah bin Salam ini Jaga hatinya Menjaga hatinya Kira-kira jaga hati ini berat apa ringan? Asli berat, asli Ya apa caranya hati kita ini? Bisa ikhlas, sabar, tawadu Kona'ah Husnudton Cinta, berharap, takut pada Allah Inaba Dan seterusnya Merakobah, merasa diawasi Ini adalah perkara yang Tidak mudah Tapi ketika Abdullah bin Salam Mengatakan Yang saya andalkan Dan yang saya harapkan Itu adalah Selamatnya hati Bersihnya Bersihnya hati Selamatnya Bersihnya hati Ya Ya Ini Nasihat yang sangat indah Dari Abdullah bin Salam Ya Bapak kita Makanya tadi ada ayat Kod aflaha man zakkaha Kod aflaha man tazakka Sungguh beruntung Orang yang telah Membersihkan hatinya Menjaga keselamatan hatinya Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit hati Selamat dari Virus-virus hatinya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan Batasan perkataan yang tidak ada manfaatnya Bagimu Iya lah Jadi batasan sesuatu itu Diyatakan tidak manfaat Perkataan yang tidak manfaat Kata Imam Al-Ghazali Adalah Engkau mengatakan sesuatu Yang seandainya Engkau tidak mengatakannya Maka engkau tidak dosa Jadi seandainya kita tidak ngomong Tidak menceritakan Tidak mengatakan Maka kita tidak dosa Dan tidak ada bahaya Baik di waktu sekarang Maupun mendatang Saya ulangi lagi Tidak mengatakan Tidak mengatakan Tidak ada dosanya Tidak ada bahayanya Mending diarahkan ke yang lain Yang mengandung waedah Luar biasa Ini para ulama Tapi kan kalau Kalau kita bagaimana Ngomong api air Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Yang masya Allah Yang bahaya itu adalah Sampai ngomong salah Ngomong Dosa Ini orang ulama Sampai mengatakan Seperti ini Batasan perkataan Yang tidak ada manfaatnya Itu adalah Ketika Kita Mengatakan sesuatu Yang seandainya Kita tidak Mengatakannya Itu Sebetulnya tidak ada dosa Tidak ada bahaya Mungkin bahasa kita Hari ini Yang biasa Biasa saja Bisa kita bayangkan Ulama dulu Gimana Jadi sesuatu itu Berbobot Bermanfaat Tapi Kembali lagi Ayah Bunda yang Mau cowok Di sini Tentu kita Bisa memahami Secara umum Kalau perkataan itu Mengandung manfaat Waedah Maka tentu Ini lebih baik Sampai Kita tidak bisa Nenggalin Yang seperti tadi Yang kita Apa namanya Kan maaf Budaya kita itu kan Budaya Mujamalah Arab Mujamalah Bahasa basi Tapi Bahasa basinya kita itu Nyenengkewok Ini kira-kira Gimana Insya Allah Termasuk bahawa Sebetulnya Ya Bahasa basi Yang Itu Apa ya Menimbulkan Kecintaan Dan keagrapan Pernah tidak Jangan mendengar Rasulullah Itu Menghibur Para sahabat Ya Kuyuni Sahabat Bercandain Sahabat Kan ada Itu Riwayatnya Saya lupa Ada Riwayat Kepada Anas bin Malik Ya Nabi berkata Kepada Anas bin Malik Ini Ya Anas itu Dipanggil Siapa ya Nuh Nah Siapa ya Nuh Umair Apa yang Belakang oleh Nuhair Umair ini Seingat saya Kalau tidak salah Seorang anak kecil Yang dia punya Peliharaan Burung Kecil Mungkin Burung Burung Apa ya Burung Mbet Tiba-tiba Burungnya ini Mati Mati Oleh Nabi itu Diajak Bercanda Dihibur Apa yang Dilakukan oleh Nuhair Burungmu Kenapa Kenapa Burungmu Ada apa Dengannya Dalam konteks Itu yang saya Baca Ini adalah Cara Nabi Menghibur Seorang anak kecil Dalam Lihat-lihat lain Apakah Mungkin Kita bertanya Apakah Menghibur Seperti itu Termasuk Hal yang sia-sia Tentu tidak Menghibur Orang yang sedih Tentu berpahal Terpahal Rasul juga pernah Bercanda Dengan Sahabat Mencandai sahabat Rasul Ini bahasa Saya terjemahkan Dalam bahasa M.J. Setelah Kalian Itu Kalau Naik Onta Jok Naik Anai Onta Jangan Mengendarai Anaknya Onta Lalu Sahabat itu Yang jawab Rasul Ini bukan Anak Onta Ini adalah Onta Dewan Dewasa Ya Iya Onta Dewasa Itu Emang Langsung Dari Dewasa Dari Anaknya Onta Ini Bercandanya Rasulullah Seperti itu Yang Seperti ini Sesekali Boleh Sesekali Boleh Dan Mungkin Juga Diperlukan Untuk Mencarikan Suasana Cek Serius Terus Dan Seterusnya Baik Sesuatu Jika Sesuai Dengan Proporsinya Sesuai Dengan Tempatnya Sesuai Dengan Kondisinya Itu akan Nikmat Asik Tapi Kalau Tidak Pas Juga Kadang Enggak Enak Asik Semoga Kita Bisa Menempatkan Sesuai Dengan Tempatnya Yang Mengkul Istrinya Penjelasan Maksudnya Tidak Boleh Ditanyakan Apa Penyebab seorang suami memukul istrinya karena ada kemungkinan penyebabnya adalah sesuatu yang menjadikan malu jika disebutkan semisal hal yang privasi ini akan tetapi hal ini dibiarkan kepada yang bersangkutan dan diserahkan kepada Allah kepada merokobahnya Allah subhanahu wa ta'ala tapi jika kasusnya memang perlu pendetailan perlu tabayu dan sebagainya sudah masuk kasus yang ranahnya mungkin agak berat maka perlu dilaporkan kepada yang berwenang kepada hakim dan sebagainya jadi kalau misalkan hal-hal yang sekiranya sensitif, tidak perlu tanya tidak perlu ditanya tapi kalau dalam rangka mengislahkan karena memang tidak ditemukan titik tempuh podok-podok kita sama-sama merasa benar ya mungkin perlu diceritakan kronologisnya yang jelas bagaimana kedudukannya seperti apa tapi ini kaitannya dengan merokobah dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala seandainya hal yang privasi dan sekiranya juga aib dan juga sangat mungkin bisa diselesaikan atau tidak sampai melebar kemana-mana membahayakan rumah tangga itu maka tidak perlu ditanyakan insya Allah orang-orang yang beriman itu orang yang cerdas orang yang mampu memuhai sabah dirinya sendiri dan tidak perlu masalah itu melebar kemana-mana tapi kalau orang yang tidak cerdas itu ngomong ke sana kemari justru jadi apa itu jadi konsumsi gratis masya Allah itu aibnya kemana-mana kan gitu tapi kalau orang cerdas suami mungkin tadi melakukan hal yang salah kepada istri atau istri melakukan hal yang salah kepada suami sudah jadi konsumsi mereka berdua saja tidak ada yang tahu ini itu wa'ala intinya itu yang bisa kami sampaikan dan semoga kita semuanya bisa merasa senang kerasa di Allah dan kita pun semuanya ini oleh Allah untuk bimbing di atas keimanan ketakwaan keistikamahan mampu meraksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan meninggalkan larang-larangannya dengan baik pula ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ayah budak bila kan cekam gini amin semoga dipahami baik-kata dengan anda subhanallah wa bihamdik insyaAllah ilaha ilaha astagfirullah wa atuh walaik assalamualaikum rahmatullahi wabarak selamat menikmati terima kasih